Sudah, luar biasa sudah, silakan Tepuk tangan buat Ahmad Huzinuddin Baik, terima kasih Bang Raihli Harun Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada seluruh rekan-rekan yang hadir Alhamdulillah Bang Juju, Bunda Mary Ada Bang Raih Suryo Tadi terlambat untuk memperoleh hidangan Itu korban kriminalisasi spesial Ada Bang Edi Mulyadi dan yang lain Juga yang lainnya yang tidak kami sebutkan Satu-satu, mohon maaf tanpa mengurangi hormat Hari ini saya ingin menyampaikan pada hari Ahad 20 Oktober 2024 Adalah hari bersyukur sekaligus berkabung Kenapa bersyukur? Bukan bersyukur kita memiliki presiden baru, bukan Tetapi kita bersyukur pada akhirnya hari ini Sudara Jokowi Dodo lengser dari jabatannya Allahu Akbar Bersyukur atau bersyukur? Kenapa disebut lengser? Saya katakan Jokowi Lengser Karena sebelumnya Sudara Jokowi Dodo itu berusaha Untuk menambah usia kekuasaannya Baik dengan narasi menunda pemilu Maupun minta agar konstitusi diubah Agar presiden bisa tiga periode Jadi kalau usaha itu jadi Maka 20 Oktober ini Jokowi masih presiden Karena itu kita bersyukur Kenapa? Jokowi lengser tanggal 20 Oktober ini Alhamdulillah Yang kedua Saat saya mengatakan bersyukur Atas lengsernya foto ini ya Siapa ini? Jokowi Pada saat yang sama hari ini adalah Hari berkabung nasional Apa? Hari berkabung Karena apa? Karena ternyata Fufu Fafa tetap saja Dilantik menjadi wakil presiden Republik Indonesia Kita ini 280 Di dalamnya ada Bang Revli Harun Ada Bang Jujuh Purwantoro Ada juga ya Bang Roy Suryo Tapi ternyata yang jadi wakil presiden adalah Pupu Fafa Luar biasa ini Sepertinya NKRI ini Kehilangan setok anak muda Atau putra terbaik bangsa kita Untuk melanjutkan estafet ke pimpinan nasional Saya kira ya Wapres-wapres terdahulu Mendiang wapres Pak Sudarmono ya Orang-orang hebat terdahulu Pak Adam Malik Ada Pak Arboko Ada Kalau yang masih hidup Pak Terisno Beliau pasti sikap batinnya Ngenesirek Zaman kumbien Dati wakil presiden Kudune Aku tentara Jenderal Kok saiki Yang jadi wapres Fufu Fafa Jadi saya tegaskan Hari ini adalah hari bersyukur Sekaligus berkabung Karena itu Hari ini kita juga harus Meneguhkan komitmen Terhadap dua hal Yang pertama Komitmen kita adalah Melanjutkan tuntutan Kepada saudara Jokowi Dodo Atas segala kesalahanannya Kejahatannya Kejalibannya Ketidakadilannya Selama dia memimpin Republik ini Menjadi presiden Republik Indonesia Setuju? Jadi begitu lengser Jangan dianggap Selesai urusan Tidak Yang selesai itu Hanya jabatannya Urusannya Belum selesai Sudah dimulai Tuntutan terkait Hak keperdataan Sudah dimulai oleh Habib Rizik Sihab Edi Mulyadi Dan yang lainnya Dengan gugatan perdata Di pengadilan negeri Jakarta Pusat Itu gugatan Yang berkaitan Dengan hak keperdataan Padahal saudara Jokowi ini Ada masalah yang lainnya Secara berdata Dia punya masalah Secara pidana Punya masalah Secara tata negara Juga kebijakan-kebijakan Ketata negara Bermasalah Pada saat yang sama Kebijakan tata usaha negara Berupa ekspor Kedaulatan Garis batas pantai kita Dengan modus operandi Jual pasar laut Ini sudah mulai digugat Oleh saudara kita Pak Dr. Muhammad Taufik Dari Solo Yang tujuannya Agar bisa membatalkan Ekspor pasir laut Ini luar biasa Ini kalau kita Jual Ekspor emas Itu emas saja Yang kita Pindahkan ke luar negeri Ekspor tembaga Nickel Termasuk batu bar Yang dikeruk Luar biasa Kekayaan alam kita Yang tidak memberikan Kesejahteraan kita Oke itu merugikan Tapi itu hanya Batu baranya saja Yang dikirim ke luar negeri Tapi kalau Ekspor pasir laut Ini adalah Kejahatan Terhadap Kedaulatan negara Karena mereka Tidak saja Mengekspor pasir laut Tetapi mereka Mengekspor Kedaulatan republik ini Mereka lah Pengkhianat Pengkhianat republik ini Jadi jangan Anggap sepele Pasir laut itu Itu membuat Singapura makin luas Membuat Indonesia Makin sempit Berarti Anda Telah melakukan Kejahatan Menjual Kedaulatan negara Kepada Singapura Yang kedua Kejahatan Jokowi Nah kejahatan Jokowi Yang paling Fenomenal itu apa Korupsi Penipuan Masa uang Ijasa Palsu Jadi itu Kalau kita Mau jadi Ngelamar kerjaan Biasa saja Ijasanya harus asli Saudara Jokowi Saya yang menjadi saksi 6 bulan bersidang Di pengadilan negeri Surakarta Tak pernah mewujud Satupun ijasa Asli dari Saudara Jokowi Jadi setelah Jokowi Lengser Dia tidak akan Mendapatkan Tepuk tangan Uplos dari rakyat Tapi dia akan Dituntut oleh rakyatnya Masuk ke penjara Untuk bertanggung jawab Atas segala perbuatannya Jadi Jangan anggap selesai Urusan dengan Jokowi Justru ini Awal mula Urusan kita Kita tingkatkan Dengan saudara Jokowi Kenapa? Karena dulu itu Problem yang kita hadapi Dengan Jokowi itu Bukan tidak ada Perbuatan pidananya Bukan tidak ada Bukti-buktinya Tetapi ada Intervensi kekuasaan Saudara Jokowi Sebagai presiden Yang membuat upaya Kita selalu gagal Di tengah jalan Contoh sederhana Di penghadiran negeri Solo Mana mungkin Orang dituduh Mengedarkan kabar pohong Ijasa falu Tapi ijasa aslinya Tidak pernah dihadirkan Kalau logika hukum Yang terjadi Harusnya Bambang Tri Dan Gus Nur Itu bebas demi hukum Karena Dakwaan jasa Tidak bisa dibuktikan Dengan menghadirkan Ijasa asli Saudara Jokowi-Dodo Faktanya tetap Di fonis 6 tahun Baru berkurang 4 tahun Ini mengkonfirmasi Kekuasaan Jokowi Mengintervensi pengadilan Saya tegaskan sekali lagi Ini bukti Kekuasaan Jokowi Mengintervensi pengadilan Dan apa yang dialami Oleh Bunda Meribang Edi Mulyadi Dan yang lain Itu juga bagian Dari kejahatan Politik Saudara Jokowi-Dodo Yang anti terhadap Kemerdekaan Menyampaikan pendapat Yang sebenarnya ini adalah Hak konstitusi kita Diatur dalam ketentuan pasal 28 Undang-undang dasar 1945 Di era Jokowi Orang berpendapat Pendapatnya kurang pas Itu dianggap kuat Katar bohong Penyebaran nama baik Mengedarkan kebecian Dan permusuhan Dengan dalih Permusuhan antara suku Agama, ras Dan antar golongan Korbannya masuk penjara Bung Ruyo-Ruyo-Ruyo Juga masuk penjara Itu eranya Jokowi itu Jadi tidak pernah Ada ujaran pendapat Yang menjadi pidana Kecuali di era Regime Joko Widodo Maka kita akan terus Tuntut Saudara Jokowi Yang kedua Ini Saudara Gibran Raka Buming Raka Oke lah Masih bisa kita maklumi Dia akhirnya dilantik Karena bagaimanapun Proses untuk Pembatalan itu Mungkin mereka ada Masalah-masalah Atimistrasi Dan juga masalah politis Karena bagaimanapun Pemenang ini Sudah gak mau Kalau jatah kekuasanya Menjadi Hancur berantakan Kalau ada isu ini Begitu Tapi setelah dilantik Maka kita akan menuntut Kepada DPR-MPR Melalui upaya Yang kita lakukan Agar apa Memajulkan Gibran Raka Buming Raka Apakah bisa Bisa Karena pemajulan itu Tidak perlu satu paket Cukup wakil presiden Dan kalau wakil presiden Dimajulkan Maka MPR Akan membahas Calon pengganti Calon pengganti itu Bisa dari MPR Dari partai-partai Yang diusulkan oleh partai Sehingga apa Kita bisa membersihkan Legasi NKRI Republik ini Dari pemimpin Yang bermasalah Moral Etika Bahkan tidak memenuhi syarat Saya tegaskan Saudara Gibran Tidak memenuhi syarat Karena melanggar Ketentuan pasal 169 Dua ayat Huruf E Dan huruf Ki Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Karena Seorang presiden Dan wakil presiden itu Harus Sehat Jasmani Dan Ruhani Nah apakah orang Seperti Fubu Fafa ini Sehat jasmani Dan rohaninya Sarap ini Fubu Fafa ini Yang kedua Saudara Gibran ini kan Ya ditetapkan menjadi calon Tanggal 25 Oktober 2023 Sementara PKPU Tentang penetapan calon Yang dijadikan dasar Itu belum diubah KPU hanya Menetapkan Gibran Sebagai calon Wakil Setelah ada putusan MK Sementara putusan MK Nomor 90 Belum ditindaklanjuti Putusan MK Tanggal 19 Belum ditindaklanjuti oleh KPU dengan pengubahan PKPU Tiba-tiba tanggal 25 Oktober Hari terakhir Pencalonan presiden Dan calon wakil presiden Didaftarkan Langsung ditetapkan sebagai Calon wakil presiden Dan ini digukat Harusnya tanggal 10 Kemarin putusannya Ditunda Dua Minggu Maka Fufu Fafah Maka Fufu Fafah Fafah ini juga Tidak menulis syarat Kenapa? Karena dia Belum berusia 40 tahun Dan kalaupun Dalihnya Dia diterima Karena putusan MK Putusan MK itu Belum ditindaklanjuti Dengan ber-KPU Artinya apa? Cacat prosedur Dan dalam hukum besi Keputusan Tata Usan Negara Tiga cacat Salah satu saja Itu kena Maka harus dibatalkan Cacat kewenangan Cacat prosedur Cacat funtansi Secara kewenangan Memang KPU berwenang Untuk menetapkan Fufu Fafah Sebagai calon wakil presiden Tetapi secara prosedur KPU bermasalah Cacat prosedur Karena Menerima dan menetapkan Fufu Fafah Sebagai calon wakil presiden Padahal KPU Belum melakukan proses Harmonisasi peraturan perundangan Dengan mengubah Per-KPU-nya Baru diubah Setelah tanggal 3 November Jadi saya ingatkan Dua hal ini yang penting Pertama Terus galakkan Tuntut untuk Adeli Saudara Jokowi Setuju? Yang kedua Tuntut agar Fufu Fafah Dimajulkan Setuju? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh